Intro 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 Ciao semuanya Hari ini tanggal 7 November 7 November Kita mau Pergi lagi, kali ini kita mau lihat Namanya Staglands Wildlife Center Tapi ini agak berbeda Kalau yang kemarin itu kan Kita perginya melihat burung-burung yang Dikonservasi Nah kali ini mungkin akan lebih banyak Hewan-hewan lainnya Yang juga dilindungi Nanti akan Kita lihat ada hewan apa aja sih Sebenernya aku baru pertama kali ini Ke tempat ini Jadi kita mau lihat Ini adanya di Upper Heart Jaraknya Kalau dari Wellington mungkin sama ya Sekitar 1,5 jam perjalanannya Akan aku pasti lihat Ini perjalanannya Kita belok-belok-belok Ada di Ada di Bukit Kalau kalian mau lihat Nanti aku pasti setuju Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ya jadi sekarang kita udah di Staglands Namanya Wildlife Research Jadi tadi tiketnya 26 New Zealand Dollar Untuk satu orangnya Adults ya Terus kalian bisa beli Makanannya Makanan burung Atau satu lagi Trout Ya Jadi makanan ini Makanan burung ini Harganya 3 Dollar Kalian bisa beli Terus kita mau lihat Lihat ada apa aja Kayak yang disini udah lihat Sedikit Sedikit Florida Makanan Makanan Samb ini adalah tempat yang sepat gue bawa anak-anak melihat karena ada banyak macam-macam burung-burung mungkin nanti ada hewan lainnya di sebelah sana kita apaan terus jalan Stagglands Wildlife Reserve ini didirikan oleh John Simister pada tahun 1972 di Akatarawa Valley dekat dengan Wellington jadi Reserve ini memang dibuat menyerupai habitat naturalnya dari hewan-hewan yang dilindungi nah sayangnya tadi pas kami pergi kami masih lihat ada beberapa spesies burung yang ditaruh di dalam kandang semoga memang benar-benar dikonservasi dan tidak hanya untuk mencari keuntungan karena kalau misalnya hanya untuk mencari keuntungan apa bedanya dengan atraksi hewan untuk kepentingan pariwisata ya itu sebenarnya kalau seperti itu bertentangan dengan prinsip aku sih bahwa hewan itu sebenarnya harus bebas di alam habitatnya sendiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sesangani ada Geraja Kecil di tengah-tengah Wildlife Centre dia kayak rumah-rumah peternak zaman dulu kalian bisa lihat kurah kuranya lagi berjemur sebelah situ di sebelah sana ada lagi banyak terima kasih di sini ada banyak banget ada macam-macam ada emu tapi kita takut karena gede banget terus ada yang kayak kalian lihat kalau terus ada boleh di atas kalian lihat nggak dosanya dari sana cuma kita nggak tahu nih kalau kita deketin apakah mereka akan takut di sini Terima kasih telah menonton